Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Hu Yifan melawan Marisebak Permainan ini terjadi pada 15 Juni 2011 Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Hu Yifan sebagai putih dan Marisebak memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan C5 lalu kuda F3 dan D6 Dilanjut pion D4 menyerang pion C5 Marisebak langsung memakan pion kali D4 dan dimakan kembali dengan menteri Lanjut kuda ke C6 menyerang menteri sekaligus mengembangkan perwiranya Dijawab gajah ke B5 memaku kuda Marisebak gajah ke D7 melepas pin pada kuda Yifan langsung memakan kuda dengan gajah Dan dimakan kembali dengan gajah Lalu kuda ke C3 persiapan gajah ke E3 untuk rokade panjang Di sini Marisebak memainkan gajah ke F6 menambah tekanan pada pion E4 Dibalas gajah ke E5 menyerang kuda dan persiapan rokade panjang Lalu pion E6 persiapan gajah ke E7 dan rokade pendek Menteri mundur ke D3 menghindari ancaman pion maju ke E5 Sudah tentu gajah ke E7 melindungi kuda dan persiapan rokade pendek Huyifan kuda ke D4 mengancam gajah Dijawab menteri ke A5 memaku kuda sekaligus menyerang gajah Lalu gajah mundur ke D2 melepas pin pada kuda Sekaligus ancaman discover attack dengan kuda menyerang menteri Menteri mundur ke C7 dan Huyifan rokade panjang Marisebak juga sama dengan rokade pendek Dilanjut pion ke F4 persiapan penyerangan pion pada siap raja Dijawab benteng A ke B8 dengan ide mendorong pion B ke B5 Lalu pion F5 menyerang pion E5 Marisebak melindungi pion dengan gajah D7 Huyifan juga sama Dia memainkan pion G4 ancaman pion ke G5 Menyerang kuda dan mengorbankan pionnya Karena jika kuda memakan pion Benteng H akan ke G1 dan benteng mendapat file yang cukup ideal untuk menyerang pertahanan hitam Sayangnya Marisebak tidak memakan pion Tapi menggerakkan benteng F ke C8 Sudah tentu Huyifan memajukan pion ke G5 Menyerang kuda Kuda kabur ke G4 dengan ide ke F2 Menggarpu menteri dan dua benteng Lagi-lagi Huyifan mengorbankan pion dengan menggerakkan benteng H ke F1 Persiapan pion ke F6 menyerang gajah dan pion G7 Coba kita analisis Jika kuda memakan pion Maka benteng akan ke H1 Mengancam kuda Kuda hanya bisa ke G4 Lalu menteri ke H3 Menyerang kuda Dan ancaman skagmat menteri kali H7 Kuda hanya bisa ke H6 Menutup skag Dan pion kali kuda Pion G ini juga tidak boleh memakan pion Karena jika pion memakan pion Menteri kali H6 Ancaman skagmat menteri kali H7 Yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi Pion F6 Menteri kali H7 Skag Raja F8 Menteri H8 Skag Raja F7 Dan benteng H7 Skagmat Oke kembali ke permainan Disini Marisebak Tidak menerima pengurbanan Tapi memainkan menteri Kesimpat Mengadu menteri Huyifan menghindari pertukaran menteri Dan mengajak pertukaran kuda Dengan menteri ke H3 Marisebak juga tidak menerima pertukaran kuda Dan menyelamatkan kudanya ke E5 Huyifan menyelamatkan kuda ke F3 Kembali mengajak pertukaran kuda Kali ini kuda dibiarkan Dan memainkan pion B5 Persiapan pion ke B4 Menyerang kuda Jika kuda kabur Menteri kali C2 Skagmat Disini Huyifan membiarkan ancaman itu Dan memainkan pion F6 Mengancam gajah Dan pion G7 Gajah menyelamatkan diri ke F8 Sekaligus melindungi pion G7 Pion G7 tidak dimakan Tapi pion maju ke G6 Ancaman skagmat Menteri kali H7 Dan mengorbankan pionnya Untuk membuka fel G bagi benteng Marisebak memakan pion G6 Dengan pion Fnya Pertahanan hitam salah satunya Ada di kuda E5 Huyifan memakan kuda dengan kuda Dan setelah dimakan kembali dengan pion Pion maju ke F7 Skag Raja hanya bisa ke H8 Lalu benteng ke F3 Coba kita analisis Perlu diketahui Gerakan benteng ini Tidak bisa dibiarkan Karena misal saja pion B4 Menyerang kuda Maka menteri kali H7 Skag Mengorbankan menteri Raja harus memakan menteri Lalu benteng H3 Skagmat Oke kembali ke permainan Jadi mari sebak pion ke H6 Mencegah pengorbanan menteri kali H7 Huyifan adalah Bercatur wanita Dengan tipikal striker Dia memakan pion H6 Dengan gajah Perlu diketahui Gajah ini sebenarnya Juga tidak gratis Karena dia membuka file D Untuk benteng Yang juga menyerang gajah Tapi tetap saja Mari sebak memakan gajah Dengan pion Karena gajah Mempunyai ancaman Discover Skag Dengan menteri Huyifan tidak memakan gajah Tapi memainkan menteri Ke G4 Menyerang pion G6 Untuk mengancam Skagmat Di G8 Tidak ada kesempatan Untuk gajah Melarikan diri Karena pertahanan raja Dalam kondisi yang tidak baik Dia memainkan pion G5 Untuk melindungi pion Lanjut menteri H5 Dengan ide benteng ke F6 Menyerang pion H6 Lalu raja ke G7 Menjaga petak F6 Untuk benteng Petak F6 Sudah dijaga Dengan simpel Huyifan benteng ke H3 Mengancam Skag Dengan menteri H6 Raja ke F6 Melindungi pion H6 Dengan gajah Dan barulah Huyifan memakan gajah Dengan benteng Mari sebak pion ke B4 Menyerang kuda Untuk membalas serangan putih Dan apakah kalian tahu Gerakan yang dimainkan Huyifan Pada posisi seperti ini Jika kalian penasaran Silahkan pause video ini Sebelum saya akan melanjutkannya Oke sudah Huyifan memakan pion H6 Dengan menteri Skag Mengorbankan menterinya Raja tidak bisa bergerak Jadi gajah Harus menerima pengorbanan Dan memakan menteri Setelah dimakan kembali Dengan benteng Skag Raja hanya bisa ke G7 Lalu pion promosi menteri Skag Dan disini Marisebak menyerah Ya sudah tentu menyerah Karena jika permainan dilanjutkan Raja harus memakan menteri Dan dilanjut benteng H8 Skag Ending permainan yang sangat menarik Oleh Huyifan Mengorbankan menteri untuk Skag Dan mengorbankannya lagi Untuk membuat Skag Mat background Dengan dua benteng Oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Jika kalian suka video-video catur Seperti ini Silahkan klik like Dan juga subscribe channel Naru Chess ini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi Dalam membuat video-video catur selanjutnya Dan adanya salah kata Saya mohon maaf Salam Chess Lovers Terima kasih Sampai jumpa di video-video catur selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video catur selanjutnya Terima kasih Terima kasih